Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya akan membahas tentang kelanjutan dari perkulian kita, yaitu masih dipercobaan. Sebenarnya ini sudah harus selesai, jadi sudah harus selesai sampai penghitungan, tetapi nanti jika belum selesai ya, terpaksa. Saya harus tambah satu pertemuan lagi dan akibatnya adalah mundur, sesuai yang ada di rencana. Baik, saudara ikuti dengan cermat ya, dan fokus. Kita lihat, semuanya cek di pasal 53 ayat 1 KUHP. Saudara jika lihat di pasal 53 ayat 1 KUHP, di situ ada kata-kata, mencoba melakukan kejahatan dipidana apabila niat, ya, satu, ada niat, dua, sudah ada permulaan pelaksanaan, kemudian yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai, bukan karena gendak sendiri. Oke, itu. Jadi, saudara sekalian, unsur-unsur percobaan, dalam balik ini adalah percobaan yang dapat dipidana, karena ada percobaan yang tidak dapat dipidana. Oke, kemarin sudah Pak Ali jelaskan ya, percobaan yang dapat dipidana adalah percobaan yang terhadap kejahatan saja. Jadi, percobaan terhadap pelanggaran tidak dipidana. Percobaan kejahatan pun ada kejahatan-kejahatan tertentu yang tidak dipidana. Oke, kemarin sudah Pak Ali sampaikan. Pasal 184.302.351.352 itu ya, kemarin harus dihafalkan. Oke, nah sekarang unsur-unsur percobaan. Satu, ada niat. Dua, ada permulaan pelaksanaan. Tiga, pelaksanaan tidak selesai. Bukan karena kehendak sendiri. Ini dihafalkan. Satu sekarang. Saudara sekalian, niat itu apa? Kalau saudara dulu yang dipesantren, mungkin selalu diajari saat TPK-TPK ya. Jadi, kalau mau wudhu harus niat. Kalau mau sholat harus niat. Ada ya pelajaran itu. Nah, niat ini dalam arti itu, apakah niat dalam arti yang seperti yang Pak Ali tadi sampaikan atau enggak? Niat memang ada di dalam batin, saudara. Niat itu ada di dalam batin. Oleh karena itu, cara mengukurnya juga harus teliti. Oke. Kebanyakan sarjana berpendapat bahwa niat sama dengan sengaja. Niat itu sama dengan sengaja. Dalam segala tingkatan atau coraknya. Gampangnya niat dengan segala jenisnya. Eh, sorry. Sengaja dengan segala jenisnya. Saudara tahu atau masih ingat jenis-jenis atau tingkatan corak dari sengaja apa saja? Ada yang bisa menjawab? Ada tiga corak dari sengaja. Silahkan. Salah satu. Halo. Ayo. Niat itu apa saja coraknya atau tingkatannya? Silahkan salah satu. Menjawab? Disini menjawab, Bapak. Ya, silahkan. Siapa ini? Kesengajaan sebagai maksud. Kedua, kesengajaan dengan sadar kepastian. Yang ketiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Nah, oke. Jadi, kesengajaan itu ada tiga. Satu, sengaja dengan maksud, sengaja dengan sadar kepastian, dan sadar kemungkinan atau dulus eventualis. Nah, jadi, kalau kita lihat tadi, kalau kita mengikuti pendapat dari umumnya para sarjana, niat itu sama dengan sengaja. Dalam segala tingkatan. Ya, kalaupun seandainya misalnya niat, begitu sudah ditunikan, itu bisa dianggap sengaja dengan maksud. Sengaja dengan sadar kemungkinan atau sadar kepastian, itu masuk. Oke? Bisa dipahami ya, segera ya? Jadi, tiga-tiganya. Sama, semuanya. Niat itu ya, ada niat. Nah, kayak sengaja. Termasuk sengaja dengan maksud, sengaja dengan sadar kemungkinan, atau sadar keharusan. Nah, tetapi kalau menurut Voss, niat menurut Voss, itu ya sama dengan sengaja, tetapi tidak tiga-tiganya. Hanya sengaja dengan maksud saja, yang menyerupai atau yang sama dengan niat. Jadi, menurut Voss, kalau kita lihat apa itu, sengaja dengan sadar kepastian, dan sadar dengan kemungkinan, itu tidak masuk kategori niat. Paham ya? Dipahami ya, segera ya? Ini, segera, tidak perlu Pak Ali jelaskan apa itu sadar kepastian, apa itu dengan maksud, apa itu sadar kemungkinan. Jadi, dulu Pak Ali sudah menjelaskan, kalau niat dengan sadar kepastian itu, misalnya, kita mau membunuh seseorang, seseorang itu ada di dalam kamar, atau di dalam rumahnya, misalnya di rumahnya. Lalu, kemudian masuk, si pembunuh ini masuk dengan merusak jendela, atau merusak pintu, dan akhirnya membunuh si B, misalnya. A membunuh B. Terhadap terbunuhnya B, memang ini sadar. Apa ya? Sedar dengan maksud, dialah yang dituju. Oke? Dialah yang dituju. Tapi terhadap rusaknya pintu, terhadap rusaknya jendela, itu niat, itu adalah sengaja dengan sadar kepastian. Pasti kudung, kudung rusak. Karena kalau tidak dirusak, uang dia dikunci di dalam rumah itu. Dia mengunci dirinya. Oke? Jadi gitu. Kalau yang dituju, niat dengan, sengaja dengan, dengan maksud. Si A mau membunuh B, lalu ketemu dibaco. Itu ya termasuk kategori niat dengan sengaja. Eh, sorry. Sengaja dengan, dengan maksud. Karena maksud yang dituju adalah si B. Gitu. Oke? Berikutnya. Saya beri contoh ya. Jadi sudah bisa membedakan, niat, sengaja dengan maksud, dan sengaja dengan sadar kepastian. Kalau rusaknya pintu, jadi ada dua tindak pidana ini. Si A, pelaku tadi, dia merusak pintu, merusakkan barang milik orang lain, kan sama ya. Terus yang B, itu adalah membunuh. Jadi ada sadar kepastian dan sadar dengan maksud. Kalau yang sejarah kemungkinan bagaimana si A memembunuh B dengan cara ditembak dari jauh. Si A memembunuh B, ditembak dari jauh. Padahal si B itu jauh. Akhirnya kemudian tembakan si A ini meleset ke C. Yang kebetulan berdiri di sebelahnya si B. Terhadap matinya C ini memang bukan yang dituju. Tidak dituju. Bukan dimat. Bukan dimat. Maksud. Tetapi C ini mati adalah ada kesengajaan dari si A atau si pelaku. Sengaja yang dalam corak mana? Sengaja yang dalam corak sadar. Kemungkinan, namanya sejana imba itu bisa meleset. Apalagi sebelahnya. Jadi dia tetap gitu. Jadi kalau niat kita kaitkan dengan sengaja, banyak sarjana itu berpandangan bahwa sama dengan sengaja. Tetapi kalau menurut Vos, tidak. Jadi sengaja, niat itu hanya sama dengan sengaja ya. Dengan maksud. Oke, Pak Li lanjutkan. Bagaimana menurut Profesor Mulyatno? Profesor Mulyatno menyatakan bahwa niat tidak sama dengan sengaja. Oke. Jadi Profesor Mulyatno menyatakan tidak. Niat itu beda dengan sengaja. Tetapi niat secara potensial dapat berubah menjadi sengaja. Apabila sudah gitu, ditunaikan. Apabila sudah dilaksanakan. Oke. Bisa dipahami. Saya berikan analogi, Saudara. Antara kupu-kupu dan ulat itu sama atau tidak, Saudara? Antara kupu-kupu dan ulat itu sama apa enggak? Ya jawab. Tidak, Pak. Yang menyebut sama, coba tunjuk jari. Berarti perlu kacamata tambahan itu. Misalnya ulat sama, kupu-kupu sama. Ulat ya ulat, kupu-kupu ya kupu-kupu. Meskipun katakanlah jumlah matrinya, substansi, bentuk penyusunnya sama. Tetapi berbeda. Tetapi ulat sangat berpotensi bisa menjadi kupu-kupu. Apakah semua ulat mesti menjadi kupu-kupu? Saya jawab. Tidak, Pak. Tidak. Kalau dia enggak melalui pertapaan yang namanya kepompongisasi itu, maka enggak bisa jadi kupu-kupu. Oleh karena itu, kalau memang ulat, ya ulat, kupu-kupu ya kupu-kupu. Tetapi ulat bisa sangat berpotensi menjadi kupu-kupu jika telah melalui usaha yang kita sebut sebagai kepompong. Paham ya? Niat ya niat, sengaja ya sengaja. Ini menurut Profesor Mulyatno. Dan ini yang Pak Ali anut. Jadi karena Pak Ali garisnya itu ikut beliau, jadi anut ikut guru. Jadi ulat ya ulat, niat ya tetap niat. Niat tetap niat. Kupu-kupu ya tetap kupu-kupu. Sengaja juga tetap sengaja. Tetapi niat tadi bisa berubah menjadi sengaja apabila sudah ditunaikan. Orang niat mau membunuh B, A mau membunuh B, kalau sudah menunaikan misalnya dengan cara dia datang ke rumahnya, kemudian siap-siap baca, itu berarti sudah menunaikan niatnya. Oke? Bisa dipahami? Bukan hanya sekedar niat itu gini loh. Semoga lawan saya, katakanlah si B itu mati misalnya. Lalu dia hanya berdoa, tok. Tidak pernah melakukan apapun. Itu berarti tidak ada upaya dalam hukum pidana. Oke? Tidak ada pelaksanaan. Oke, bisa diikuti ya sebenarnya ya. Oke. Bila belum ditunaikan, niat masih ada dan merupakan sikap batin saja. Oke? Jadi kalau dia tidak pernah, misalnya si A ini mau membunuh B, si A itu hanya cuma getem-getem tok, bahasa Jawanya getem-getem. Bahasa Indonesia-nya apa? Betem-getem ini, bahasa Indonesia-nya apa? Dongkol mungkin ya. Itu apa-apa? Ya, jengkel atau apalah. Atau gregeten gitu lah ya. Sudah ingin membunuh. Tapi dia tidak pernah melakukan apapun. Maka dia tetap niat. Niat tetap niat. Tidak boleh menjadi sengaja. Bisa diikuti? Oke. Oleh karena itu, nanti pada saat sidang pembuktian perlu ada pembuktian khusus. Isi yang tertentu itu. Misalnya, kalau dia misalnya membacok, apakah bacokan itu memang dalam rangka membunuh? Apa dalam rangka memang melukai? Karena kalau melukai berarti pasalnya adalah pasal penganiayaan. Tapi kalau niatnya adalah untuk membunuh, Maka dia, misalnya dia tidak jadi, tidak jadi mati. Karena si korbannya ini ampuh, punya adjian apa itu? Adjian yang ampuh itu apa ya? Adjian jarang goyang, apa-apa. Itu adjian apa? Ini biasanya yang laki-laki ini biasanya paham. Punya adjian jarang goyang. Nah, kan familiar itu dinyanyikan siapa itu dulu. Nah, adjiannya itu. Nah, adjian misalnya kemudian dia tidak mempan, padahal dia sudah menusuk. Nah, itu namanya adalah sudah ada upaya. Kalau itu ternyata memang ingin membunuh, maka itulah yang kita sebutkan percobaan pembuh. Tapi kalau misalnya dia memang niatnya adalah hanya sekedar melukai, maka itu tidak pembunuhan, tidak percobaan pembunuhan. Dia melakukan 351 gitu. 351. Sambil saudara coret-coret KUHP-nya pasal-pasal yang Pak Ali sebut. Lanjut. Niat dalam percobaan ada dua arti. Yang pertama, dalam hal percobaan selesai, dalam hal percobaan selesai, maka niat sama dengan sengaja. Tetapi dalam percobaan yang tertunda, niat hanya merupakan unsur sifat melawan hukum yang subjektif. Subjektif on rest element. Percobaan ini, percobaan selesai itu bagaimana? Percobaan selesai itu apabila terdakwa atau pelaku itu sudah melakukan semua rangkaian. Jadi kejahatannya sudah, gampangnya itu sudah dilakukan. Tetapi tidak terjadi akibat. Itu saja. Tetapi tidak terjadi akibat. Oke. Jadi dalam hal percobaan yang selesai, misalnya tadi, si A mau membunuh B. Sudah siap-siap, sudah ngasah besok, atau pakai belati, misalnya ya, sudah datang ke rumahnya, sudah lusuk, ternyata si B tidak mati. Ampuh memang bucah ini. Maka itu disebut percobaan yang selesai. Paham ya? Tetapi jika misalnya adalah si A mau membunuh B, sudah ngasah besok, sudah ngasah besok, terus sudah mau menuju ke tempatnya si B, di tengah jalan ternyata dicegat. Atau gini aja. Di tengah jalan ternyata kendaraannya bocor. Atau di tengah jalan kemudian dia yang masuk ke curang, paret. Malah dia yang jatuh. Babak bundas, misalnya ya. Seperti itu, itu namanya adalah percobaan yang tertunda. Niatnya atau percobaan tadi, niatnya adalah hanya sebagai unsur sifat melawan hukum yang subjektif atau subjektif on rest element. Dicatat. Jadi, niat yang ada di dalam tubuhnya si A tadi, dibatihnya si A, itu adalah unsur sifat melawan hukum yang subjektif. Jadi, dia tidak bisa kita sebut sebagai sengaja. Tidak bisa. Tidak bisa kita namakan, dia sudah melaksanakan semua. Tidak, dia hanya sebenarnya sudah mau menuju ke itu, tetapi siang bersangkutan itu jatuh, terperosok. Jadi gitu. Dibedakan ya. Jadi untuk delik percobaan yang selesai dan delik percobaan yang tertunda. Kalau yang selesai itu berarti sudah ditunaikan, wis nyoblos, wis nunjep, wis menebas batang leher, ternyata si B korbannya keampuh. Lehernya putus, balik meneh. Kepalanya gelundung-gelundung-gelundung itu bisa balik lagi. Seperti yang film apa, Nenek Lampir? Apa-apa itu ya? Itu kan gitu. Film dulu-dulu kan begitu. Jadi saudara sekalian, maka apa yang kita sebut sebagai delik percobaan selesai adalah ya sudah ditunaikan semua. Maka niatnya ya sengaja. Tetapi jika niatnya tidak pernah ditunaikan, apalagi itu terhadap delik yang tidak selesai, maka dia tidak bisa kita sebut sebagai niat, tidak bisa kita sebut sebagai sengaja. Tetapi hanya menjadi unsur sifat melawan hukum yang subjektif. Baik. Selanjutkan. Yang kedua sekarang. Unsur yang ke dua. Unsur yang kedua ini adalah permulaan permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan ini saudara harus bedakan dengan perbuatan persiapan. Kalau perbuatan persiapan ini berarti dia masih belum dia belum menunaikan. Dia baru menyiapkan. Misalnya kalau yang bersangkutan itu mau membunuh si B, dia kalau membunuhnya pakai peso, peso-nya baru dia diasah. Pengasahan peso itu namanya adalah persiapan. Tapi kalau dia itu sudah menuju kepada membaco atau menusuk, ternyata ditahan oleh orang atau dia sendiri atau si B itu mengelak lalu meleset karena dia ahli kungfu misalnya. Sudah ahli silat karate. Maka si pelaksanaan inilah sudah kita sebut sebagai permulaan pelaksanaan. Sudah bisa membedakan ya? Halo? Bisa Pak. Bisa ya? Jadi permulaan pelaksanaan dan persiapan. kalau persiapan tadi tidak langsung menuju kepada apa itu perbuatan yang akibat. Tetapi kalau persiapan itu baru awal-awal. Baik. Sudara sekalian. Van Hamel menyatakan bagaimana? Dikatakan ada perbuatan pelaksanaan bila dilihat dari perbuatan yang telah dilakukan telah ternyata adanya kepastian untuk melakukan kejahatan. Silahkan fokus. Dilihat. Van Hamel ini penganut teori percobaan subjektif. Dia lebih menekankan pada adanya kepastian niat. Jadi kalau dia itu niatnya sudah pasti, dia perbuatan apapun yang dilakukan adalah merupakan perbuatan pelaksanaan. Jadi misalnya seperti contohnya Pak Ali tadi, si A mau membunuh B. Meskipun baru ngasah peso, meskipun baru ngasah peso, menurut Van Hamel itu sudah disebut sebagai permulaan pelaksanaan. Ingat-ingat. Ayo. Ingat-ingat. Ini yang sudah ngantuk, saya ngantuk tangi. Ngantuk apa itu? Gebiuran C. Jadi kalau menurut Hamel yang penting sudah ada kepastian niat, niatnya sudah matang, sudah mantap untuk membunuh B, maka perbuatan apapun itu disebut sebagai perlaksanaan. Bisa dipahami? Jadi kalau menurut Hamel karena dia mengenuh teori percobaan subjektif, kalau misalnya ternyata si A sudah pengen membunuh B, sudah beli peso, pesanya sudah diasah, lalu kemudian ada yang tahu, kemudian lalu si A ini ditangkap, itu sudah bisa dikenakan pidana, yaitu melakukan percobaan pembunuhan. Paham? Paham ya? Paham. Beda lagi kalau menurut si Simon. Kenal Simon? Simon itu siapa? Tidak kenal ya? Merek HP dulu itu Simon. Dulu mungkin sebelum saudara lahir itu saudara lahir sudah langsung ada HP kayaknya ya. Karena saudara sudah generasi kini pada generasi yang Pak Ali ini jadul. HP ya baru-baru saja. Baik. Simon membedakan untuk delik formel dan delik material. Ayo bisa membedakan siapa? Tunjuk jari. Delik formel adalah, delik material adalah, ayo. Siapa yang bisa? formel adalah delik atau tindak yang pengumusannya menitikberatkan pada perbuatan. Sedangkan delik material adalah delik yang pengumusannya menitikberatkan pada akibat. Baik. Jadi, kalau delik itu delik formel, dia yang penting ada perbuatannya. Tidak perlu. Ada akibat. Kalau delik material, ingat kita ditulis yang dora atau yang diurak paham-paham ini. Jangan malu untuk nulis. Malu nulis, saudara nanti bisa sesat di jalan. Delik formel itu delik yang menitikberatkan pada perbuatan. Tidak peduli dengan akibat. Tidak ada akibat, tidak apa-apa. Tapi, kalau delik material, wajib ada akibat. Contoh, delik material itu pembunuhan. Orang bunuh harus ada akibat atau tidak? Tidak. Ayo, jawab. harus ada akibat. Apa? Meninggal. Mati atau meninggal. Hilangnya nyawa orang lain. Sekarang, menipu. Harus ada akibat apa Anda? Tidak, Pak. Tidak. Menyebarkan berita bohong, penipuan, hoax, fitnah. harus ada yang apa itu? Harus ada akibatnya apa Anda? Tidak harus. Karena orang misalnya saya mengatakan, saudara-saudara sekalian, saudara yang mau membeli cincin Pak Ali ini, maka akan mendapatkan jodoh. Misalnya gitu. Karena ini adalah cincin kinase. Padahal tidak itu. Isinya tidak ada apa-apanya, batu biasa. itu termasuk kategori itu. Apalagi kalau sudah memakai dengan etikat palsu. Misalnya saya kalau apalagi mengancam atau apalah. Maka entah ada yang membeli atau tidak, ada yang percaya atau tidak, ada akibat atau tidak, tidak masalah. Itu sudah disebut sebagai de-dele penipuan, kabar bohong. Misalnya sekarang hoax, penghinaan. Kan tidak perlu ada akibat. Begitu dia sudah melakukan perbuatan itu, ya sudah langsung ke tenak dele. Bisa dipahami? Bisa dipahami saudara? Bisa Pak. Bisa. Bisa dengan apa itu misalnya pembunuhan, pemerkosaan. Misalnya. pencurian juga apa itu masuk kategori itu. Jika misalnya ketika ada orang membunuh, kalau membunuh tadi sudah ada, memperkosa, misalnya wis dibawa ke tempat yang sepi, sunyi, itu. Lalu kemudian konangan wong, itu namanya adalah percobaan. Pemerkosaan. Akibat, harus ada akibat. Misalnya gini loh maksudnya, dele itu dele material. Jadi harus ada akibat. Oke, gampangnya adalah untuk saudara bisa membedakan antara dele formal dan dele material adalah yang di situ mesti harus ada akibat, ada embel-embel akibat. tidak harus sebut, akibatnya adalah tidak harus begitu, tetapi di situ ada dirasa itu ada akibat. Baik, saya lanjutkan. Jadi, saudara sekalian, kalau menurut Simon, pada dele formal yang hanya cuma perbuatannya, permulaan pelaksanaan, eh sorry, permulaan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan dele. Misalnya, kalau Pak Ali mau nipu seseorang, misalnya gitu, si A agar mau saya menipu si B agar mau menyerahkan apa ya, harta bendanya, misalnya emas, gitu ya, misalnya. lalu kemudian saya mulai menyampaikan bahwa saudara ini kalau bawa mas-masan itu misalnya pergi ke sana itu akan beresiko, maka tolonglah diberikan ke saya saja. Misalnya gitu, atau kalau enggak maka saudara akan kena begini. Artinya ada ada agitasi, ada pengaruh, ada itu, gitu. Meskipun si pelaku, si korban itu enggak mau, gitu, terus kemudian akhirnya konangan, maka si saya ini tadi, pelaku, itu sudah bisa dikategorikan telah melakukan percobaan penipuan. Paham? paham ya? Jadi, untuk delik formel itu ketika rangkaian apa itu sudah mulai berbuat gitu saja lah. Berbuatnya itu berbuat pada unsur delik dalam arti seperti kalau pasal 378 itu kan saudara penipuan tadi itu kan misalnya kita mau melakukan sesuatu dengan cara kebohongan, tipu muslihat, itu unsur-unsur yang ada di dalam pasal 378. Sekarang delik materiel. Kalau delik materiel, permulaan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat tanpa memerlukan perbuatan lain. Misalnya tadi, orang mau membunuh dikatakan ada permulaan pelaksanaan apabila sudah nusuk. Dianggap sudah melakukan permulaan pelaksanaan apabila sudah nyabel. apabila sudah meminumkan racun. Tapi kalau misalnya si A itu baru, katakanlah datang ke rumahnya, ini menurut Simon loh ya, maka tidak bisa disebut sebagai permulaan pelaksanaan. Bisa dipahami? Ini menurut si Simon. Kalau Hamel beda lagi tadi. Apalagi sudah datang ke rumah, mengasah besok saja sudah kekena. paham ya? Menurut DST, ada perbuatan pelaksanaan di DILA. Apa yang dilakukan termasuk salah satu kelakuan yang merupakan rangkaian kelakuan seperti yang dilarang dalam rumusan DILAEK. jadi misalnya kalau misalnya ada orang yang melakukan suatu misalnya ini, mau melakukan pencurian sepeda motor di parkiran, dia niatnya sudah oke, sudah menyiapkan ada kunci palsu, sudah berjalan menuju sana, sudah katakanlah sudah lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lalu kemudian ditangkap, menurut duinsti, jika rangkaian tadi itu merupakan satu rangkaian yang akan menuju kepada pelaksanaan DILAEK, maka itu disebut sebagai perbuatan pelaksanaan. Dia membuat kuncinya, ya memang mau dipakai untuk itu, kemudian dia datang ke sana juga dalam rangka untuk mencuri, lirik-lirik itu dalam rangka mengamankan ketika mau mencuri itu aman atau sedang memetakan situasi. Jadi menurut Duinsti, kalau itu memang proses tadi itu atau perbuatan-perbuatan itu adalah memang merupakan satu kesatuan karena adanya satu kehendak yaitu untuk mencuri adanya kesatuan lahir dari perbuatan dilakukan, maka disitulah ada perbuatan pelaksanaan. Sehingga seandainya tidak jadi akibatnya akhirnya kemudian ketangkep, maka orang itu sudah dianggap telah memenuhi unsur percobaan tindak pidana. Pahami? Dipahami sudah ya? Lanjut. Seven Bergen. Ini nanti kalau saudara jadi pengacara penting loh begini ini. Atau saudara jadi jaksa, saudara jadi hakim, itu penting. Karena teorinya saudara mantap ini. jadi menurut teori ini, menurut teorinya ini. Ada permulaan pelaksanaan apabila sebagian dari lukisan gelik dalam undang-undang telah dilaksanakan atau direalisir. Dalam hal ini misalnya si A itu tadi sudah mau melakukan percobaan pembunuhan, lalu kemudian dia sudah datang ke sana, lalu kemudian sudah mulai nyabut pedang, itu Sevenberger mengatakan itulah disebut sebagai permulaan pelaksanaan. Yang dari Profesor Mulyatno diperhatikan. Yang dari Profesor Mulyatno diperhatikan. Karena pendapat-pendapatnya Profesor Mulyatno ini asik-asik. Ada permulaan pelaksanaan apabila seorang telah melakukan perbuatan satu, syaratnya ada tiga ini. Satu, secara objektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ada tamu sebentar. Kalau menurut Profesor Mulyatno, jadi ada tiga syarat. Yang pertama, secara objektif mendekatkan pada kejahatan tertentu. Misalnya, kalau misalnya dia itu mau melakukan pembunuhan, kalau membunuh, dia sudah menyiapkan peso, belati, atau alat yang pakai untuk membunuh. tapi kalau misalnya dia itu menyiapkannya adalah sapu lidi, menyiapkan apa itu, kerok kuping, itu tidak bisa kita sebut sebagai mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu. Oke? Jadi, pahami ya, sebenarnya ya? Jadi, kalau dia sudah menyiapkan peso, belati, tombak, atau apapun, itu berarti secara objektif sudah mendekatkan pada kejahatan yang mau dituju. Kemudian yang kedua, secara subjektif tidak ada ragu lagi. Kejahatan yang ingin dituju itu adalah pembunuhan. Jadi, yang ingin dituju adalah pembunuhan. Jadi, kalau misalnya yang mau dituju itu adalah pembunuhan, maka dia melakukan tindak pidananya, itu loh wis ketok. Kalau menyiapkan belati, menyiapkan pedang, atau menyiapkan apa, kan tidak mungkin. Kalau tindak pidananya adalah pencurian. Kan tidak, berarti peladang itu untuk membunuh. Kalau misalnya dia nanti ketangkep, dia misalnya, Pak, saya itu hanya mau mencuri, atau Pak, saya itu mau datang ke tempat itu untuk ngambil duitnya. Ya, tidak mungkin dia sudah bawa pedang, sudah bawa belati. Bisa diikuti ya. Yang ketiga, perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum. Misalnya, dia pedang sudah bawa kemana-mana. Itu secara hukum, orang bawa senjata tajam kemana-mana kecuali di daerah-daerah yang memang terbiasa atau sudah dengan membawa itu ya. Itu ya enggak, bukan perbuatan melawan hukum. Seperti misalnya Pak Ali mau ke kebon bawa parang, bukan perbuatan melawan hukum. Tapi kalau Pak Ali ke kampus pakai pedang, dia melawan hukum. paham ya? Saudara ke kampus kalau pakai belati, tangkap, karena itu merupakan satu perbuatan melawan hukum. Apologi enggak bedel. Paham ya? Profesor Mulyatno memberikan rumusan percobaan begini, ada delik percobaan jika orang telah mulai melaksanakan kejahatan yang dituju, tapi pemulaan itu tidak menjadi selesai. Benora bingungi terkait dengan soal ke apa itu percobaan. Baik. Berikutnya. Terakhir. Kayaknya enggak nyanda ini. Tapi cobalah kita fokus saja. Masih semangat ya? Masih semangat? Masih, Pak. Masih kuat? Apa sudah mulai pingsan? Enggak, Pak. Masih kuat, Pak. Semangat ya? Semangat, Pak. Masih semangat. Alhamdulillah. Yang ketiga, unsur ketiga, yaitu pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Jadi, bukan karena kehendak sendiri itu misalnya ada penghalang fisik. Oke? Ada penghalang fisik. misalnya rumahnya di portal. Atau misalnya ketika nusuk dia ditangkis. Misalnya. Atau akan adanya penghalang fisik. Misalnya ketika dia sudah mau membunuh si B, ternyata di rumahnya sedang berkumpul orang kenduren misalnya. Sedang kumpul-kumpul. Kalau mau mateni, maka pasti akan dipakai balik. Karena banyak orang. Maka tidak jadi. Tidak jadi ini kan bisa karena itu tadi. Karena ada penghalang fisik. Atau adanya penghalang fisik. Akan adanya penghalang fisik. Atau yang ketiga, adanya faktor-faktor keadaan khusus pada objek. Misalnya, yang bersangkutan misalnya kemudian ampuh tadi. ternyata dia tidak tembus oleh belah belati. Dia misalnya kalau ditebas itu tidak akan tembus. Tapi dia punya kelemahan. Kelemahannya kalau misalnya jarum penrol misalnya. Kalau ditusuk jarum penrol mati misalnya. Kalau kelembungan. Begitu ditusuk gempes misalnya. artinya punya kelemahan di situ. Maka itulah yang kita sebut sebagai tidak selesai bukan karena gendak sendiri. Karena ada penghalang fisik atau karena akan adanya penghalang fisik atau karena keadaan khusus pada objek. Bisa diikuti? Bisa diikuti? Dara? Dito masih semangat? Bisa diikuti? Masih ya? Ilham oke masih? Ilham yang satu karena ada dua ya? Oke ada dua ada dua ini yang mana ini gitu ya? Tapi enggak apa-apa. Budiono masih oke? masih ya? Lanjut. Kalau begitu. Nah saya lanjutkan. Perlu saudara bedakan. Kalau misalnya begini. Pak ada orang melakukan tindak pidana sudah datang ke rumahnya. Dia sudah nyiapkan peso. Ini perhatikan ya. Jadi hukum pidana ini mata kuliah yang sulit sekali. sulit sekali. Pak Ali saja itu berupaya untuk ini fokus dan kemudian jangan diganggu. Mengganggu Pak Ali berarti saudara dosa besar. Caranya mengganggu Pak Ali bagaimana? Saudara ngomong di kameranya itu jelas. Kameranya goyang marak kemumet Pak Ali. Dan Pak Ali melihat saudara ini dengan ini. apalagi saudara itu pasang foto fotoneo rajelas kayak. Foto neos rapi. Maka itu namanya mengganggu Pak Ali. Oke. Saya contoh berikutnya. Oke. Gini. Si A mau membunuh B. Sudah menyiapkan peso. Dia sudah datang ke tempat B. Ke rumah B. sampai di rumah B. Ternyata si A ini atau si B ini adalah sedang berbareng sakit. Kurus sekali. Kurus sekali. Lalu kemudian rasa ibahnya si B ini muncul. Akhirnya tidak jadi membunuh. Dia pulang lagi. Ini dikunci dulu contohnya Pak Ali ini. Satu. Yang kedua si A mau membunuh B. Setelah sampai rumahnya B ketika sudah ditebas gini mau ditebas lagi mau ditusuk lagi dia nangis jerit-jerit nangis jerit-jerit lalu kemudian dia muncul rasa kasianya akhirnya si B ini membawa ke dokter. oke dan akhirnya si A ini A membawa dokter B akhirnya tidak jadi mati diobati nah beda tidak ini dirasa 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 beda apa sama contoh satu dengan contoh dua beda nah ini saudara ini bukan kategori unsur unsur yang ketiga tadi unsur yang ketiga apa Teris ya apa tadi unsur yang ketiga unsur ini unsur percobaan yang ketiga kan ada tiga unsur satu niat dua permulaan pelaksanaan yang ketiga apa bukan agak berditulis Elfasha Ayo Elfasha Ayo pelaksanaan tidak selesai bukan mata-mata kehendak sendiri itu unsur ketiga Agung Izulhak dengar tadi unsur ketiga apa ya Pak pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri unsur kedua apa Alfianta itu dihidupkan maaf Pak ini Pak apa namanya permulaan pelaksanaan permulaan pelaksanaan ini apal ke ya satu niat dua permulaan pelaksanaan tiga tidak selesai bukan karena kehendak sendiri oke nah contoh yang Pak Ali tadi yang ketiga yang tadi contoh satu dua tadi apakah masuk kategori tidak selesai bukan karena kehendak sendiri halo itu adalah tidak selesai akibat karena kehendak sendiri oke tadi kan harusnya bukan karena kehendak sendiri harusnya oke tapi yang dicontoh Pak Ali tadi dua contoh terakhir tadi itu bukan karena kehendak sendiri oke bisa diikuti dikunci di pikirannya jangan boleh keluar lagi oke dibuka pikirannya buka dikerwai ya lalu kemudian dilebok ke ilmunya dikunci oke jangan sampai keluar ya jadi contohnya tadi itu contoh yang tidak selesai ya perbuatan itu tidak selesai tapi karena kehendak sendiri padahal salah satu unsur tadi persyaratan dalam perbuatan itu dianggap percobaan itu adalah tidak selesai karena bukan karena kehendak sendiri sendiri lah terus yang Pak Ali contohkan tadi masuknya apa Pak masuknya ini masuknya adalah ini tidak selesai karena kehendak sendiri itu adalah bisa masuk ruktrid bisa masuk tatigeru ruktrid itu artinya pengunduran diri secara sukarela sedangkan tatigeru itu tindakan penyesalan oke tindakan penyesalan nah ruktrid pengunduran diri secara sukarela ini maksudnya adalah tadi tidak jadi ketika datang ke sana kok si B itu sedang terbaring sakit kasihan sekali lalu dia pulang itu namanya pengunduran di diri paham ya yang tatigeru itu artinya ketika dia sudah nusuk ternyata kok dia juga ah kasihan ini kalau kemudian ini mati anaknya juga siapa yang merumati dan sebagainya akhirnya dibawa ke rumah sakit ini namanya tindakan penyesalan tidak kalau menurut Profesor Mulyatno tidak dipidana tidak dipidana tetapi tidak boleh harus 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 ada kepastian bahwa dia mengobatinya dalam arti itu memang dalam rangka atau didorong rasa penyesalannya rasa penyesalannya misalnya begini si A mau membunuh B dengan racun sudah diberi racun kemudian mau mati gitu diberi obat kok diracun meneh kejit-kejit dikasih obat urib meneh hidup lagi kasih racun lagi kejit-kejit kasih obat nah itu bukan kategori tategor rew oke itu ya tetap penyeksaan paham bisa dipahami baik kalau bisa dipahami oke ini tidak bisa Pak Alik paksakan karena memang sudah satu jam ya